Baik, selamat sore depan dan teman-teman, saya akan presentasi mengenai kasus report itu tentang kisah FDD MIS atau istilah lainnya itu spermatocell pada penyuh hijau atau selonnya midas. Next, jadi sinyalan dari penyuh ini adalah jenisnya celonnya midas, kemudian jenis kelanannya jantan, BGS-nya itu sangat kurus, sekitar 2 per 5, untuk usianya itu masih dalam kategori muda atau sepenuh saat itu, dan berat badannya hanya sekitar 2,4 kg, tanda khususnya tidak ada selanjutnya. Nah, pada saat hewan ini ditemukan, terdampak di pantai Kenandia itu dalam kondisi sangat kurus, kemudian hewan ini juga mengalami berupa adanya epidiota pada bagian kerapasnya. Nah, kemudian selanjutnya di analisis pemberitaan dengan hematologi dan biofimia darah, di mana hewan ini mengalami heterofilia, hipoblikemik, hipoproteinemia, dan hipoalbuminemia, serta juga hipokalsinia. Selain itu juga berdasarkan pemeriksaan adanya peningkatan asam urat, sehingga penyuh ini didiagnosi mengalami dehidrasi atau bisa kemungkinan gangguan ginjal. Selanjutnya. Nah, kemudian penyuh ini akhirnya dibawa dan dilawat kelihatan rehabilitasi, diberi penanganan berupa pemberian asidiotik, cetacidin, dan terapi dengan terapi cairan, kemudian juga pemberian kalsium glopona. Nah, selama terapi ini menunjukkan adanya peningkatan yang berupa adanya peningkatan nafsu makan pada hewan, kemudian badannya terus meningkat selama 4 minggu perawatan. Namun, pada minggu ke-8 itu penyuh tiba-tiba mengalami anemia hemolitik yang cukup parah, yang bersifat akut. Nah, akhirnya di pemberian antibiotik cetacidin dihentikan selanjutnya, setelah anemia akut ini ditanganilah dengan pemberian antibiotik lain, yaitu dengan pemberian amikasin dan pemberian lekoamikasilin. Dan juga diberikan obat berupa anti-inflammasi, tapi berupa dexametason, namun menyebabkan penyuh itu mengalami pergigeng. Akhirnya, dexametason dihentikan selanjutnya. Nah, setelah satu bulan penyuh ini mengalami anemia, dilakukan pemeriksaan fisik rutin, ternyata ada penonjolan simetris dari sisi kiri plastronnya. Nah, selanjutnya, akhirnya diperiksa menggunakan diagnosis penunjang menggunakan alat radiografi. Langsung seluruh tubuh menunjukkan berupa hasil adanya masa lunak, bulat, dan besar di dalam selong kiri kaudal. Bisa dilihat pada gambar di sebelah kanan itu, sangat terlihat jelas adanya masa berbentuk bulat ini. Untuk diagnosis selanjutan, menggunakan CT scan selang beberapa hari, ternyata masanya semakin membesar sekitar 50% dari total volume selongnya. Nah, untuk mengetahui apakah struktur atau isi dari selongnya dilakukan saat ultrasonografi. Nah, menunjukkan bahwa dengan ultrasonografi itu strukturnya berbentuk anekoid, sehingga bisa diketahui bahwa ini merupakan vista atau berisi cairan. Nah, untuk penanganannya sendiri, pada saat itu hanya diaspirasi dengan jarum. Kemudian pada saat aspirasi itu memang berisi cairan kuning, pucat, dan dideteksi itu hanya mengandung protein, tapi tidak disertai dengan sel darah putih atau nuturan sudat itu sebanyak 100 mili. Nah, penanganan selanjutnya tetap aspirasi, tetapi akumulasi cairan itu tetap berlangsung pada vista tersebut, sehingga setiap hari itu penyel selalu diaspirasi menggunakan jarum. Selanjutnya, untuk mengetahui posisi apakah posisi dari vista ini akhirnya dilakukanlah laparoskopi. Nah, ternyata laparoskopi ditemukan masanya itu berada di daerah wilayah gonad dari penyelitur. Kemudian untuk dipastikan lagi apakah vista ini menyebar, dideteksi dengan keluarga koloskopi itu, ternyata anatomi dari keluarga kumpulet terkenal itu normal, tidak ada bentuk kisahnya. Nah, untuk treatment-treatmennya, lanjutannya karena terus-menerus terakumulasi kisah ini, akhirnya dilakukan operasi epide demektomi atau operasi pengangkatan. Nah, pengangkatannya kemudian dilakukan pemeriksaan histopatologi. Ternyata ada di pemeriksaan histopatologi itu ternyata ada jaringan atau saluran dutus yang ada pada epide demektomi itu terperangkat, sehingga menghalangi cairan untuk keluar seperti itu dan menyebabkan terbentuknya kisah ini. Selanjutnya, setelah operasi pengangkatan, penyudiri treatment kembali setelah operasi itu dengan pemberian suplementasi dengan besi dekstran, kemudian pemberian antibiotik menggunakan koamok sifat dan amikasi. Setelah dua bulan perawatan dan treatment dengan operasi, pasien membaik dan anemianya juga teratasi. Selain itu, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan ulang dengan radiografi, histanya sudah tidak ada lagi atau tidak tumbuh. Kemudian pemeriksaan darah, sebelum dilepas, dia akan kembali juga sudah normal. Dan lokasi pelepasannya kembali di pantai tempat, asal penyudiri itu pertama kali terdampar. Next. Jadi ini merupakan sumber test report yang saya ambil. Selanjutnya, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya ingin bertanya, dokter. Ocha, tadi saya ingin bertanya, kan tadi selama rehabilitasi itu penyuh mengalami anemia ya? Dan apakah sekiranya hal ini yang berkaitan dengan timbulnya kista pada kasus ini? Terima kasih, Ocha. Terima kasih, dokter. Anemianya, oh ya. Berdasarkan jurnal itu, kalau tidak salah, anemianya sebenarnya tidak berkaitan dengan terbentuknya kista ini. Jadi sebenarnya kista itu terbentuk karena adanya gangguan dari bentuk, dari bentuk kongenital, dari struktur epididinisnya. Di mana penyebabnya juga masih belum jelas, masih belum ditelaah lebih nanti, tapi sejauh ini untuk kistanya itu baru diketahui bahwa memang adanya hiperplasia dari awal, sebelum rehabilitasi. Kemudian untuk anemianya itu bisa terbentuk juga bukan terpengaruh karena adanya kista. Tapi pada awalnya kan hewan ini, penyebabnya itu sebenarnya mengalami kul shock dan pingsan. Kemudian dia dehidrasi, seperti itu. Kemudian ditambah lagi dehidrasi, kemudian ditetripen dengan terapi cairan, seperti itu, dan tidak terkontrol. Pada saat itu, dari jurnalnya itu menyebabkan adanya akumulasi, makin membentuk akumulasi cairan di saluran hiperplasia yang terbentuk di epididinisnya. Makanya terbentuklah kista itu seperti itu. Jadi sejauh ini tentukan anemia maupun kistanya itu tidak berkaitan. Tapi belum diterahkan untuk pengaruhnya terhadap pemeriksaan hematologi mungkin bisa berkaitan seperti itu, tapi tidak dilakukan lebih dari jauh. Itu yang saya jawab, Siti. Terima kasih. Baik, sudah terjawab dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih, Oca.